Jalang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, pemerintah daerah Kabupaten Tapin menggelar penyembelihan hewan kurban berupa dua ekor sapi yang nantinya akan dibagikan kepada karyawan di kantor sekretariat daerah Kabupaten Tapin. Menurut Bupati Tapin, Haji Muhammad Arifin Arpan mengatakan bahwa kegiatan kali ini dikomando oleh Sekda Tapin, di mana beliau juga berharap agar ke depannya, pemerintah Kabupaten Tapin dapat merutinkan kegiatan ini dengan hewan kurban yang lebih banyak lagi. Bahwa pemerintah daerah yang dikomando oleh Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Sekda, melaksanakan kurban. Kurban untuk karyawan, mudah-mudahan karyawan kita kan isinya kan sehat walafian, besok bisa melaksanakan kurban juga dan hari ini Alhamdulillah dua ekor sapi yang diberikan kepada staf kita. Nah mudah-mudahan harapan ke depannya itu kan isinya kurban ini pertama berlanjut, yang kedua bisa lebih banyak lagi, tapi bisa memberikan kepada masyarakat lainnya.